saya akan nerol lagi oke teman-teman ini kelanjutan dari video kemarin ya mesin cuci yang saya cek sudah lama tidak terpakai ini modulnya rusak nah ini sudah ini saya buang saja ya nah ini modulnya sudah dibelikan yang baru ya teman-teman sudah dibelikan yang baru ini sudah dipasang kita tes mari kita tes tes bareng-bareng ternyata itu ada kendala baru teman-teman ada kendala baru nah disini akan saya jelaskan kendalanya dimana oke ini tadi sudah saya tes ada kendala ternyata langsung saja kita langsung saja untuk coba untuk spin ini spin ya sebentar oke sudah ini tombol air ini sesuai uratannya ini 1 2 3 4 5 ini spin ini juga 1 2 3 4 5 ini spin oke kita ini sudah proses spin ini sesuainya ini gue seren spin ini juga gue seren spin ini yang nyala spin langsung kita coba start ini startnya ini start ini yang start oke ini ada timbul baru timbul masalah baru teman-teman nah ini kita tunggu nah timbul trouble baru yaitu DC nah DC disini biasanya itu door connect ada masalah pada koneksi pintu nah pintu disini kan ada suite nya ya suite pintu nya ini nah ini saya cek itu masih normal teman-teman masih connect masih berfisi dengan baik nah lalu ada masalah apa kok bisa ada trouble seperti ini oke setelah saya cek semua kabel-kabel ini saya cek satu persatu karena ya udah lama yang dipakai mungkin ada karat atau kena jamur antara soket-soketnya gitu saya cek masih normal semua oke ini saya matikan aja nah setelah saya amati teliti itu ternyata kendalanya disini teman-teman ini mungkin banyak yang belum tahu karena di tutorial youtube kebanyakan error DC itu ada masalah di suite pintu itu banyak tutorialnya nah kalau disini ini beda lagi ada satu kendala pada sensor ada sensor lagi samsung itu mesin cucinya banyak banget sensornya nah kita ke bagian pintunya di daya pintu itu kan ada titik-titik ini ya ini ganjalan ini gak cuma sekedar karet ganjalan nah kita perhatikan disini nah ini ada lubang ini di bagian pintu sebelah kanan ini ada lubang kecil ini ternyata ini ada magnetnya teman-teman ada magnet nah magnet ini kan nutup seperti ini disini itu di dalam sini ternyata ada sensornya nah kalau kondisi seperti ini berarti kan semua salurannya ada di dalam sini kan udah terlepas karena ini posisinya ada di dalam nah ternyata sensornya itu ini teman-teman ini harus terkoneksi ke magnet ini jadi caranya untuk ngetes gimana kita taruh seperti ini begini aja begini aja oke cukup kita jepitkan disini kita untuk ngeteskan harus tepat di bawah karet dan magnetnya teman-teman seperti ini oke langsung kita coba lagi untuk proses spin lagi spin start oke kita tunggu sebentar ini kan proses proses buang air masih error DC lagi atau enggak nah bisa teman-teman lihat ini kondisinya spinnya berputar jadi permasalahan cuma di sensor ini ya teman-teman jadi misalnya teman-teman bongkar ini kondisinya Samsung seperti ini ini ada mesin cuci Samsung tipe diamond drum ya dan sejarah seperti ini jadi misalnya perbaikan jangan lupa untuk pasang sensor seperti ini ini kalau lupa dipasang akan ada error DC seperti tadi ini masih sudah berfungsi kalau ini saya lepas itu akan error lagi nah ya kan error kan permasalahan cuma di sensor oke ya teman-teman ini setelah saya rapikan semua ini berjalan normal itu berjalan normal mau mencuci oke jadi problem di mesin cuci ini sudah teratasi oke semoga video kali ini menambah pengetahuan buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mengetahui tentang informasi terima kasih selamat menikmati